Intro Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru Intro Kabar kedekatan Atlarik Shah dengan Fonny Cornelia sudah terdengar cukup lama Meski pasangan ini sangat irit berbicara Tapi kebersamaan mereka pernah beberapa kali tertangkap kamera Bahkan baru-baru ini kedekatan keduanya seakan bergulir ke arah yang lebih serius lagi Atlarik dan Fonny dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan Tapi saat dikonfirmasi Atlarik masih enggan berbicara banyak Meski begitu Atlarik hanya meminta doa terkait hubungannya dengan Fonny Yang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini Sementara itu Pasca menjual mobil mewah peninggalan Peninggalan Almarhum Olga Syahputra kepada Susan Sameh yang tak lain adalah mantan kekasihnya sendiri Billy Syahputra angkat bicara Menurut adik Olga ini keputusan menjual mobil Almarhum adalah kesepakatan keluarga Selain itu mobil peninggalan Almarhum Olga yang membutuhkan biaya perawatan tak sedikit Hingga pajak yang cukup mahal Menjadi salah satu alasan mengapa keluarga akhirnya menjual mobil tersebut Tapi Billy menepis jika latar belakang penjualan mobil tersebut karena kesulitan ekonomi Almarhum yang dalam arti gini Yang kalau bisa dimanfaatkan dengan baik dimanfaatkan Tapi kan memang satu alasan juga barang Nyalmarhum yang berupa mobil itu kan udah 6 tahun Barangnya juga kurang begitu udah bagus lagi Makanya keluarga sepakat untuk menjual barang gitu Menjual bobrok daripada segala macem Tapi kan uang dari mobil itu kan dimanfaatkan lagi dengan baik sama bapak gitu Apa ya perawatan sendiri aja udah lumayan Terus dari bensinnya juga lumayan Terus juga pajaknya lumayan Barangnya juga udah hampir 6 tahun tuh mobil Jadi ya wajar lah Ibarat katanya gini Almarhum ada duitnya banyak gak habis-habis udah Lo bilang terserah deh mau bilang seperti apa Bukannya Bang Bilu sobang Bang Bilu ngomong padanya aja Biarin orang mau ngomong apa Tapi yang penting yang jalanin keluarga gue Keluarga gue emang keluarga yang sederhana Gak mau macem-macem Walaupun punya sesuatu Dia jalanin aja apa yang dia punya Setelah menggelar prosesi lamaran Pasangan Rizky Alatas dan Adzana Bing Selamat Kian dekat ke gerbang pernikahan Dan menjelang penyatuan cinta keduanya setelah lebaran mendatang Rizky dan Adzana mengaku telah merampungkan hingga 80% persiapan Termasuk baju, gedung, hingga urusan catering untuk resepsi nantinya Tapi apa sebenarnya alasan pasangan yang terlihat kian lengket ini Mempersiapkan pernikahan mereka sendiri tanpa bantuan wedding organizer? Dua persen Lapan pulang deh Dua gak lapan pulang Dua apalagi mungkin Pali kita berjalanin Pendangan doang sih Dua sendiri malah ya Dua sendiri sama orang lu Iya malah Masa awalnya mau pakai orang-orang Terus telah kita kekembang jadi sendiri ya Karena gue semua yang emokasi Langsung kita makan Amin Jadi kita bisa saja jawabat Tapi dia begini Dan dia kuat lah Tuhan semuanya doanya buat kita berduas Sengok dengan cari Berakhir Pernikahan juga langge, semuanya yang terbaik lah. Dan yang belum nyusul, coba tak nyusul. Pasca merayakan anniversary yang kelima, bintang tampan Immanuel Cesar Hito membebarkan keinginannya untuk bisa menikahi kekasih hati. Meski kini Hito baru berusia 25 tahun, tapi ia sudah tampak sangat siap untuk menjadi kepala keluarga. Lalu benarkah Hito ingin mewujudkan impiannya, menikah di usia 27 tahun? Yang artinya tinggal 2 tahun lagi sebelum memulai fase baru dalam perjalanan cintanya. Bu, biar gak kelabakan kan, kalau udah married, selesai kuliah kan, ini susah juga. Jadi ya, ini biar semuanya lancar aja. Tapi sudah ada pembicaraan kesalahan, Bu. Kebahagiaan berbeda hadir dari si Nyurita. Sebagai seorang ibu, presenter Inbox ini meluapkan sukacitanya saat mengelar pesta ulang tahun putra tercinta Pasca yang ke-9 di Kemang baru-baru ini. Kebahagiaan si Nyurita kian sempurna, karena inilah untuk pertama kali ia bisa merayakan ulang tahun Pasca lengkap dengan pendamping hidup sejak menjadi single parent. Lalu seperti apa reaksi si Nyurita dan suami Robi saat Pasca meminta adik sebagai hadiah ulang tahunnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! malu aku jadi kalo ade memang dia selalu minta bun aku minta ade doang tapi emang belum dikasih ya jadi kalo suami sih aku tuh udah bilang yuk check up gitu maksudnya takutnya apa emang lagi kurang sehat atau apa gitu cuman kata dia sedikasihnya aja jadi gak kontrol ke dokter apa kemarin sih sempet penasaran gue kontrol sendiri gitu kan mana ya belum dikasih ya boy sabar ya boy iya dua-duanya kemarin tadi mau ngucapin sama tulang tahun buat pasya pokoknya semoga pasya jadi anak soleh terus jadi anak pinter terus, jadi anak berbakti terus sama bunda, papa, ayah, tua dan semuanya keluarga dan yang paling pasti nanti suatu saat bisa mencapai dan mewujudkan cita-cita pasya kelak jadi pilot ya pak amin di download sebagai salah satu nominator dalam kategori pemeran pendukung pria terbaik di ajang IBOMA 2018 seperti apa kebahagiaan komika Abdur Rashad seperti apa pula keseruan mid and grid film teman tapi menikah di Bandung terima kasih Sub indo by broth3rmax